Kalo yang satu ini pasti cook lovers udah pada tau deh, sate tai chan. Sate yang lagi ngehits ini akan kita buat spesial untuk cook lovers di rumah. Bikinnya mudah kok, ikutin kita terus ya. Bahan utamanya, satu buah file daging ayam bagian dada, satu buah jeruk nipis, garam secukupnya, merica secukupnya, tusukan sate dan minyak kelapa secukupnya. Lalu untuk bahan membuat saus pelengkapnya, ada 15 buah cabai merah, 4 siung bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok teh merica, 7 buah cabai rawit, garam secukupnya, potongan 1.4 tomat, setengah sendok teh gula putih, dan air putih secukupnya. Yuk langsung kita buat! Pertama-tama kita iris daging ayamnya, lalu potong kecil-kecil ya cook lovers. Oh iya, ukuran potongannya bisa sesuai selera ya cook lovers. Mungkin bisa agak lebih besar-besar juga boleh. Lalu kita beri bumbu daging ayamnya. Simpel saja bumbunya, terdiri dari merica secukupnya, garam sesuai selera, perasan jeruk nipis, dan sedikit minyak agar daging tidak lengket saat dibakar. Lalu aduk hingga merata. Saatnya daging ayam tadi ditusuk ke lidi kecil hingga membentuk sate. Satu tusuk bisa terdiri dari 4 atau 5 potongan daging ayam sesuai selera ya. Nah, bahan utama untuk membuat sate taijian sudah komplit. Sekarang saatnya membuat saus pelengkapnya nih. Masukkan 7 buah cabai rawit, potongan tomat, 5 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 15 cabai merah, merica secukupnya, garam sesuai selera, setengah sendok teh gula pasir, air putih secukupnya, lalu dipelender hingga halus. Oh iya cook lovers, untuk cabai rawitnya bisa sesuai selera kepedasan kalian ya. Setelah bahan-bahan selesai semua, waktunya masak nih cook lovers. Siapkan alat memanggang. Letakkan sate di atas panggangan, sambil sesekali dioles dengan minyak. Panggang daging hingga matang berwarna putih, dan ada sedikit warna coklat dari hasil bakaran. Jadi deh sate taijian! Eits, tapi kayaknya belum lengkap nih cook lovers. Bahan-bahan saus pelengkap yang tadi sudah di blender, sekarang ditumis ya, supaya lebih meresap. aduk terus hingga bumbu sudah tercampur semua. Sajikan sate taijian, dan tidak lupa saus pedas pelengkap di atas satenya. dan tak lupa beri sedikit potongan jeruk mitis. Sate taijian sudah siap dicicipi. Hmm, gimana nih cook lovers? Mantap kan? Bisa bikin sendiri di rumah nih sekarang. Selamat mencoba! Sampai jumpa! Sampai jumpa! enos pendengar Terima kasih.